Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas waktunya sebelumnya, dosen ilmu fisika UNS sekaligus pemateri dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat Mas Deta selaku pemateri. Beliau juga kebetulan sekarang di UNESA sebagai dosen pendidikan fisika. Dan sekenap alumni yang hadir dalam kegiatan kali ini. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dua kali. Seri pertama dan seri kedua sebagai bentuk pengabdian para dosen ilmu fisika UNS beserta aluminya dalam berbagai pengalaman dan juga pengetahuan selama menjadi praktisi maupun pengajar fisika. Seluruh pengalaman yang didapatkan disampaikan di sini yang harapannya nanti bermanfaat dalam penguatan konten fisika dan aplikasinya. sehingga mampu mewujudkan kualitas terutama pembelajaran fisika baik itu di level dasar, menengah, maupun sampai pada level perkurangan tinggi. Tak lupa juga selain berkaitan dengan konten fisika, sebenarnya ini juga kedepannya juga akan mengembangkan atau mendiskusikan. Lebih tepatnya itu aplikasi dari penerapan fisika dalam berbagai hal, baik itu nanti fisika material, kemudian fisika komputasi, fisika lingkungan, fisika kesehatan, sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen ilmu fisika YS maupun alumni-aluni yang telah dihasilkan. Selain sebagai ajang untuk saling-sharing informasi, kegiatan ini juga sekaligus mengikat jejaring alumni S2 ilmu fisika YS di mana saja yang harapannya dengan kemajuan teknologi ini yang tadinya kita kesulitan untuk bertemu secara luring. Sekarang kita bisa bertemu secara daring, dan terus tentunya untuk melakukan silapura ini. Dan tadi pagi juga kita dapat berita, orang tua prokodi, Meninggal dunia, kita semua bersama-sama mendoakan semoga Bismillahirrahmanirrahim dan diterima di sisinya. Amin. Saya pikir itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai wujud pengabdian kita kepada pendidikan, meningkatkan jejaring silaturahmi, dan tentunya juga dapat menginformasikan bahwa imun fisika itu di UNS, selain di S1, juga punya strata 2 S2, dan punya strata 3 S3, bagi peserta webinar ini, kalau yang menginginkan studi lanjut S2 maupun S3, tentunya kita bisa bergabung menjadi keluarga di sini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, bilaik topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Dr. Jeffrey Handika. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua Program Studi S2 Ilmu Fisika yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Prof. Dr. Agus Suprianto SSIMSI. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf ini. Ini saya dalam perjalanan menggunakan kereta api. Ini mungkin pas sinyalnya kurang bagus nih. Ini sekarang sudah ini ya, sudah bisa ya. Sampol, Prof. Terima kasih. Ini saya didahui untuk membuka acara webinar nasional. Yang kedua kali, yang penguatannya cukup menarik. Yaitu penguatan konten fisika dan aplikasinya dalam pengembangan pendidikan fisika di abad 21 ini. Sebelumnya saya harus sampaikan apa, malapun di eskular, komponik pertama sedang ada juta, yang saya katanya sederti ada, yang sudah menemukan kembangkan untuk banyak video, semuanya sempurna 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 sempurna. Terima kasih terima kasih kepada ketua alumni, Mas Jeffrey, yang telah memorganisir alumni, dan juga kepada panitia penyelenggaraan webinar nasional ini, yang juga telah menyelenggarakan secara ini. Ini menarik sekali, berapa abad yang besar ini ya. Abad yang memperkembangan teknologi publik itu yang sangat-sangat pesan, yang kekembangannya. Sebagai contoh saja, ketika kita COVID, kita tidak mengenal Zoom meeting atau media-media terkait dengan pertemuan secara online. Dan sekarang kita sudah terbiasa pelaksanaan-pelaksanaan ini menggunakan teknologi online ini, Zoom meeting ini atau yang lain, ini menunjukkan bahwa teknologi publik masih itu sangat pesan. Apalagi sekarang tidak muncul, namanya chat GPT ya. GPT. Ini tentu, kita di dunia perlindungan, harus bisa mengantisipasi atau menjenggui publik masih. Apalagi kita di bidang fisika ini, sehingga pada dasarnya konten-konten fisika dan aplikasi ini bisa sampai kepada student, kepada publik, bagaimana bisa disampaikan secara menarik dan diterima. lebih ini, lebih sudah begitu. Tadi tantangan kemudahan media dan mungkin kalau masih tidak menonton media-nya mungkin masih ini bisa kita ikuti. Ini juga hubungan didorong di sisi sekarang juga sudah diminta untuk mengajak, sehingga konten-konten pendidikan ini antara BIPI pulang dengan praktis terima kasih. Harapannya terima kasih. Itu adalah untuk mendorong terkait dengan penerbangan pendidikan khususnya di fisika ini. Terima kasih kepada terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. mengaklumkulasi penalamannya sehingga harapannya kita saya buka dengan mengucapkan semangat terima kasih Prof Agus atas sambutannya sekaligus membuka acara pada pagi hari ini acara selanjutnya acara inti ya namun sebelumnya kita mohon untuk berkenan untuk sesi foto bersama dimohon peserta untuk on camera ya ini ada tiga player nanti sepertinya dimohon untuk on camera masih ada yang belum on camera Prof Suparmi sepertinya belum on camera langit Prof Niko masih belum nampak komiternya bermata long Oh dan ongif prof kita mulai saja saja ongif prof matrasmanun sinar merahim eh kita coba ya 123 masih ada dua lagi satu dua tiga oke oke Satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih. Acara selanjutnya, acara inti, Prof. Parmi dan Mas Deta. Sampon siap untuk acara inti nanti. Kita akan dibantu oleh moderator kita, Bapak Wahyudi, MPD MSI, pada pagi hari ini. Pak Wahyudi, Sampon. Suara saya kedengaran jelas. Alhamdulillah jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya selalu membawa acara, undur diri sepenuhnya. Saya serahkan kepada Mas Wahyudi sebagai moderator pada pagi hari ini. Baik, terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati pada para pemateri pada pagi hari ini. Tak lupa sebelumnya, terima kasih, Prof. Agus Suprianto telah berkenan membuka kegiatan. Dan Mas Cefri Handika tadi semputannya. Nah, pada kesempatan hari ini, kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang utama, yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Radha Suparmi, MAPHD. Kemudian yang kedua adalah Mas Utama Alandeta. Nah, namun sebelum terima kasih, Teri, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Secara detail, mungkin tak kenal maka tak sayang, insya Allah. Karena peserta ini dari berbagai, dari seluruh Indonesia, saya melihatnya. Ada dari Kalimantan, kemudian ada dari Sumatera, dan Pulau Jawa khususnya. Di dalam acara webinar nasional ini. Pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan menyajikan materi dalam acara webinar kita. Yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Radha Suparmi, MAPHD, pemateri kita, narasumber kita yang pertama. Beliau merupakan guru besar di bidang ilmu fisika, khususnya mekanika kuantum, fisika teori dan komputasi, di fakultas MIPA, UNS. Nah, beliau nanti akan menyajikan materi terkait dengan pembelajaran fisika, yang berkaitan juga dengan fisika bidang ketekunan dari riset beliau, yaitu fisika teori komputasi. Nah, beliau lahir di Seragen, tanggal 15 September 1952. Jadi, Masya Allah, beliau ini dalam usianya yang sangat luar biasa, masih banyak sekali menyumbangkan kontribusi pemikiran dan keilmuan, khususnya dalam bidang fisika, mekanika, kuantum. Nah, beliau S1 di Ikib Negeri Yogyakarta, lulus pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan S2-nya di State University of New York at New Pols, lulus 1988. Kemudian melanjutkan S3 di State University of New York at Albany, lulus 1992. Nah, mungkin Bapak-Ibu juga dapat melihat data skopus beliau terkait dengan riset-riset di dalam jurnal internasional berreputasi dalam data skopus. Di sini tercatat yang sudah kami kompilasi, beliau memiliki H-Indeks 11, kemudian jumlah artikel di skopus sebanyak 187, dan jumlah kutipan 622. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian riset terbaru yang kami kompilasi, mungkin Bapak-Ibu dapat melihatnya secara lengkap di website UNS, baik itu juga di dalam data skopus dan Google Scholar. Namun yang terbaru yang kami melihat, ada riset terbaru terkait dengan analisis sifat thermomagnetik sistem non-relativistik dalam ruang kosmik string, dengan masa bergantung pada posisi menggunakan potensial non-central shape invariant dalam pengaruh medan magnet eksternal. Ini penelitian di 2023. Tentu tak, selain daripada penelitian dan artikel, beliau juga menulis buku terkait dengan fisika kuantum tentunya. Nah, jadi luar biasa pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dan materi dan ilmu yang bermanfaat dari pemateri narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Profesor Dokteranda Suparmi MPHD. Sebelumnya, saya akan mengapa, Ibu Suparmi sudah hadir? Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bunda? Agak patuh. Agak patuh, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah ya. Baik, saya akan memperkenalkan pemateri yang kedua sebelum melanjutkan penyampaian materi, yaitu Bapak Utama Alandeta MPD MSI. Nah, beliau lahir di Cilacap pada tanggal 17 Maret 1989, pendidikan S1 di UNESA, pada jurusan pendidikan fisika, kemudian S2, yaitu mengambil dua jurusan atau double degree di UNS di Fakultas MIPA pada saat itu, yaitu di jurusan UNS ilmu fisika, fisika teori tentunya, dan di pendidikan sains, lulus pada tahun 2013. Nah, beliau juga luar biasa terkait dengan publikasi di Jurnal Internasional yang bisa kita lihat dari H-indeksnya 8, kemudian jumlah atrikalnya 56, dan jumlah kutipan 1.196. Kemudian terkait dengan grup riset, beliau adalah terkait dengan pendidikan fisika, fisika teori, dan fisika komputasi. Nah, di sini juga kami merekam data terbaru terkait dengan riset beliau, Bapak Utama Alandeta, yaitu terkait dengan pembelajaran proyek mitigasi bencana berbasis SSI STEM, atau socio-scientific issue, science, technology, engineering, art, and mathematics untuk meningkatkan kemampuan literasi iklim. Nah, Bapak-Ibu semuanya yang hadir di sini juga dapat melihat profil beliau di lamanya UNESA, kemudian begitu juga di profil skopus dan data sekular. Kemudian hal lain yang terkait dengan pemateri narasumber kedua kita adalah beliau juga aktif mengelola jurnal, baik sebagai ketua editor maupun reviewer dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Nah, luar biasa pemateri kita pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan hari ini kita akan banyak memberikan, dapat menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para pemateri pertama dan pemateri kedua. Nah, baik Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sesi pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama, Ibu Profesor Suparmi. Waktunya sesuai dengan jadwal, saya ditugaskan untuk melihat jadwalnya kurang lebih 45 menit ke depan, nanti ketika penyampaian materi, mohon izin ya Prof. Parmi untuk meningkatkan waktunya. Oke, mungkin dibantu yang kemarin saya minta untuk... Baik Prof, ya. Sudah kelihatan Bapak-Ibu? Kelihatan Prof? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, saya sangat berbahagia sekali bisa ketemu sebagian besar mahasiswa S2 jurusan fisika dan sebagian jurusan pendidikan fisika yang telah bekerja sama dengan saya waktu itu. Terima kasih sekali semuanya atas doa adik-adik sekalian sehingga saya masih sehat sampai sekarang ini. Untuk kesempatan ini saya tidak akan membahas mengenai penelitian saya, tetapi saya membahas mengenai konsep fisika yang disajikan dalam pembelajaran fisika, bisa disajikan untuk pembelajaran fisika SMA maupun untuk fisika dasar pada perguruan tinggi. Menurut saya, sementara ini saya kira sebagian besar para dosen fisika, terutama fisika murni, selalu melakukan penelitian dalam bidang fisika murni untuk penemuan-penemuan suatu konsep baru atau bahan baru atau peralatan baru. Kemudian mungkin di bagian pendidikan selalu melakukan penelitian mengenai bagaimana pembelajaran fisika sehingga konsep yang disajikan kepada maeswa atau kepada siswa SMA bisa sampai dipahami oleh para mereka yang belajar. Namun, sementara itu di pihak lain, karena konsep-konsep fisika itu ditemukan oleh para ahli melalui suatu kajian-kajian baik eksperimen maupun teori. Dan di antara konsep-konsep tersebut, mungkin ada juga yang mungkin masih ada bagian-bagian yang mengalami perkembangan untuk pengkajiannya karena dirasakan ada salah konsepnya. Bukan miskonsep, tapi adanya salah konsep. Nah, untuk itu di sini saya hanya akan mencuplik sedikit di samping mengenai salah konsep. Juga saya juga ingin menunjukkan pengkajian bahwa pengembangan fisika juga bisa ditambahkan lagi konsep-konsep baru. Misalkan yang telah kita pelajari selama ini, kalau dalam kelistrikan kita selalu membahas tentang gaya kuat medan, potensial, energi potensial, dan seterusnya. Kemudian untuk memahamkan si pebelajar, kita selalu menggunakan beberapa model representasi. ada yang menggambarkan garis-garis gaya atau garis kuat medan, ada yang mengembarkan besarnya gaya dan kuat medan, menggunakan vektor tunggal, seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan sedikit mengulas, yaitu mengenai bagaimana cara menggambarkan bidang ekipotensial dari suatu titik bermuatan, terutama di situ dua buah titik bermuatan. Ternyata setelah, ini mungkin sudah saya kaji setahun yang lalu, saya perkenalkan kepada mahasiswa, kemudian saya bilang kepada mahasiswa, coba dicari kalau ada paper yang membahas mengenai penggambaran bidang ekipotensial yang telah dilakukan oleh ilmuwan lain. Kemudian di situ saya, mahasiswa saya menemukan sebuah paper, yaitu yang mengkaji cara menggambar bidang ekipotensial menggunakan MATLAB. Oke, kemudian mungkin saya juga di situ saya kutip beberapa, mungkin yang disebut revise, revisi. Contohnya, murid saya dulu pernah melakukan penelitian mengenai hukum Erkimedas. Saya kira semuanya sudah paham bahwa hukum Erkimedas adalah terkait sebuah benda yang dicelupkan ke dalam secair. Kemudian Erkimedas menemukan bahwa besarnya gaya apung atau gaya ke atas sama dengan berat secair yang dipindahkan. Dan kemudian mahasiswa S2 Pendidikan Fisika, saya minta untuk melakukan penelitian dengan menggunakan potongan besi, kemudian dengan digantung, dicelupkan dalam secair, maka besi tersebut bisa kondisinya dalam mengapung, dalam melayang, dan juga dalam tenggelam. Nah, ternyata hukum Erkimedas yang menunjukkan besarnya gaya apung itu sama dengan berat secair yang dipindahkan, itu hanya berlaku untuk benda yang mengapung dan melayang. Karena di situ betul-betul gaya yang bekerja kepada-pada benda tersebut tidak lain, hanyalah gaya tegangan tali dan gaya dari secair di sekitarnya. Tetapi kalau benda itu dalam keadaan penggelam, maka di situ gaya apung akan hilang, karena kemudian benda tersebut akan berada di atas dasar pejana. Jadi kemudian kita tetap menggunakan aplikasi dari hukum Newton, ternyata di situ akan berlaku murni hukum Newton, tidak lagi berlaku hukum Erkimedas. Nah, mungkin kalau ada penemuan seperti itu, mestinya harus diinformasikan ke para guru atau para dosen, kemudian ada yang mencoba ulang, kalau itu memang benar, kemudian kita perlukan ada pembaruan di dalam buku, bahwa konsep-konsep yang telah dikaji tadi harusnya dimasukkan ke dalam buku fisika, seperti itu. Kemudian satu lagi bahwa tentang gaya gesek pada benda yang bergerak selalu dikaitkan dengan kekasaran bidang yang dilewati. Nah, kalau itu sudah dimasukkan ke dalam buku, yaitu buku terbitan dari USA, di situ dikatakan bahwa gaya gesek bukan tergantung kepada kekasaran bidang, tetapi gaya gesek tersebut tergantung pada gaya kohesi atau adesi antara benda dan bidang. Jadi seperti tergantung pada kelengketan antara dua bidang. Jadi kalau itu sudah dimasukkan ke dalam buku pembelajaran fisika di USA, yaitu dalam buku fisika dasar. Jadi tugasnya dosen atau juga maeswa tingkat S2 atau S3 itu tidak sekedar menemukan konsep baru, tetapi juga mungkin perlu merevisi konsep-konsep fisika yang sudah ditemukan para ahli zaman dulu, yang mungkin sekarang mengalami salah konsep, maka itu juga perlu diperbaiki. Maka penelitian itu tidak hanya misalkan untuk penemuan material baru atau alat baru, tetapi di sini juga perlu adanya revisi terhadap materi-materi yang telah dibagukan di buku. Seperti itu. Nah, kemudian saya mungkin akan mulai membahas tentang bagaimana cara menggambarkan atau timbulnya gagasan mengenai bidang ekipotensial. Sebenarnya untuk materi bidang ekipotensial itu sudah dituangkan di dalam buku fisika dasar, baik itu CRW ataupun Resnick-Helide dan yang lain-lain. Namun secara umum bidang ekipotensial tersebut yang sudah dilukiskan atau digambarkan dalam buku-buku adalah bidang potensial yang dihasilkan oleh sebuah muatan titik. Jadi saya kira bisa dilihat di CRW, di situ bisa dilihat banyak gambar-gambar bidang ekipotensial, tapi dihasilkan oleh titik muatan. Kemudian di dalam soal di buku CRW itu ada soal yang terkait dengan bidang ekipotensial, tapi di situ tidak dihasilkan oleh sebuah titik muatan, tapi oleh dua titik muatan. Nah dari situlah maka saya punya pikiran bahwa berarti perlu dikembangkan untuk pembelajaran, untuk menggambarkan bidang ekipotensial paling tidak dari dua buah titik muatan. Nah di sini mungkin saya ngorek-orek tulisan tangan saya, coba ditampilkan dulu dari tulisan tangan saya. Ya, nah di sini saya kira Bapak Ibu sudah melihat, cuma mungkin kurang jelas. Misalkan pada halaman yang kiri, di situ ada dua buah muatan, di situ muatan positif dan negatif ya Mas? Halo? Iya Prof. Ya, nah di situ besarnya muatan positif dan negatif sama. Kemudian kalau ini menggambarnya dengan cara bodon, jadi saya hitung sebuah titik tertentu, kemudian baru kita tentukan titik-titik lain yang mempunyai bidang ekipotensial yang sama. Nah di sini bisa dilihat bahwa antara bidang ekipotensial yang mempunyai harga positif potensialnya, yaitu yang di sebelah kiri, dan bidang ekipotensial yang bermuatan negatif yaitu yang di sebelah kanan, di situ selalu dipisahkan oleh bidang yang potensialnya nol. Jadi bidang potensial yang bermuatan positif dan negatif itu tidak campur, tetapi selalu dipisahkan yang berbidang potensial yang harganya nol. Nah di sini cara menggambarnya, di sini sebut saja muatan titik A yang bermuatan peski, titik B yang bermuatan mengikip, misalkan terpisah pada jarak 20 cm, kemudian diambil titik yang mudah yaitu titik tengah-tengah antara AB dan titik-titik yang berjarak 1.4 AB. Nah kemudian ternyata kalau titik di tengah-tengah AB karena besarnya muatan itu sama, tapi yang satu positif, satu negatif, maka potensial pada titik O yang merupakan tengah-tengah AB adalah nol. Kemudian diambil titik yang diberi simbol A kecil, sebelah kiri A kecil, Nah di situ dicari besarnya potensial. Kemudian setelah dicari besarnya potensial, untuk menggambar bidang eki potensial yang lewat titik A kecil tersebut, maka dicari beberapa titik di sekitar muatan pluski yang mempunyai potensial yang sama. Tapi waktu itu saya masih cara coba-coba, yaitu bahwa kalau jaraknya titik E kecil itu dari A juga sama dengan jarak A kecil dari A besar, maka ternyata besarnya potensial masih lebih kecil. Masih lebih besar, bukan lebih kecil ya, lebih besar. Maka untuk memperkecil harga potensial tersebut, titik E saya jauhkan ke titik E aksen. Kemudian baru di titik E aksen, E aksen itu baru ditemukan besarnya potensial yang hampir sama dengan potensial di titik A. Kemudian ditemukan lewat dua titik di atas pluski dan di bawah menki. Kemudian kita gunakan ilmu ukur segitiga, kita bisa menentukan jaraknya dengan menggunakan segitiga siku-siku. Kemudian demikian pula jaraknya harus diperbesar supaya potensialnya sama dengan titik D a kecil. Kemudian kalau digambar, bisa dilihat bahwa di situ gambarnya seperti lingkaran, tapi lingkarannya lingkaran peyang. Kemudian kita perbesar lagi titiknya. Misalkan antara titik A besar dan E besar, kita ambil titik yang posisinya lebih jauh dari A kecil tadi. Nah demikian juga kita peroleh titik-titik lain. Tetapi setelah makin lama, ternyata peyangnya lingkaran itu menjadi lebih besar. Seperti itu. Jadi di sini adalah seperti kita melakukan eksperimen, tetapi menggunakan matematika. sebentar. Sebentar. Oke, jadi di sini adalah eksperimen yang seperti menggunakan matematika. Jadi cara coba-coba itu tidak hanya eksperimen secara langsung kepada benda langsung, tetapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan matematik. Nah, kemudian ditunjukkan contoh papernya, Mas. Paper, paper yang dari orang Cina. Jadi ini Anu. Sudah Bapak-Ibu semua ya sekarang ya? Sudah Bapak-Ibu dan kebanyakan dosen juga ya? Iya, Pak. Betul. Jadi kita kalau mengkaji keilmuan tidak hanya ke arah bahan baru atau alat baru, tetapi juga ke konsep-konsepnya yang penting. Jadi apa yang dikerjakan oleh ilmuwan dari Cina, ini sebenarnya mirip yang saya kerjakan. Cuma mungkin di sini, kalau yang pertama ini adalah bisa dianggap titik muatan. Terus di situ ada kalau bukan titik muatan, tetapi ada batang bermuatan satunya. Sehingga di situ seolah-olah yang batang bermuatan pun bisa mempunyai pola seperti titik muatan. Seperti bisa dilihat yang gambar A dan gambar C. Artinya apa? Artinya bahwa di negara-negara luar itu konsep-konsep fisika yang telah berada di buku fisika baku itu diadakan revisi-revisi dan di sini biasanya menggunakan bahasa pemrograman. Apakah yang saya lakukan tadi bisa dikerjakan dengan pemrograman? Coba ditarik ke atas sekalian, Mas. Ditunjukkan semua. Gambar-gambarnya ada yang. Nah ini gambarnya mirip seperti yang saya lakukan tadi, yang gambar B, yaitu dua buah titik muatan yang positif dan negatif, besarnya sama. Saya kira gambarnya sudah on the track, sudah oke, cuma di sini pakai pemrograman MATLAB, jadi gambarnya lebih jelas, lebih akurat gitu. Terus ke bawah lagi? Nah, di sini sama, tapi saya kira kalau di sini muatannya mungkin apa ya? Senama? Sepertinya karena puncaknya sama-sama ke atas ini, Prof. Ya, muatannya senama, tapi saya kira bentuk kepeyangannya nanti berbeda, coba nanti kita lihat kalau muatan yang senama bagaimana. Terus ke bawah. Nah, ini semuanya adalah hasil gambar dengan pemrograman, maka di sini mungkin kalau kita ada yang mau menggunakan model ini, dikembangkan, mungkin di sini tetap kita milih muatan-muatan titik, tapi muatannya lebih dari satu, posisinya bisa segaris, atau di situ bisa posisinya pada seperti dipul, tapi ada empat muatan, yaitu water pool. Coba kita kembali ke ore-orean pangan saya tadi. Yang kedua, Prof? Ya, yang berikutnya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini muatannya min seperempat ki dan berapa, Mas? Seperempat. Min seperempat dan ki. Seperempat dan ki. Ya. Kalau tadi kan no plus ki, min ki. Sekarang besarnya min seperempat ki dan ki. Ya, di sini cara mencubanya sama seperti tadi. Kita tentukan sebuah titik, kita cari besarnya potensial, kemudian dicari titik-titik lain, kemudian dihitung secara manual, seperti itu. Nah, saya kira polanya masih sama, yaitu lingkaran-lingkaran peyang, di dalam lingkarannya jari-jarinya kecil, di luar besar, tetapi kalau di sini ternyata besarnya muatan tidak sama, maka bidang eki potensialnya juga berbentuk lingkaran. Atau di sini, kalau titik muatan sebenarnya bukan lingkaran, tetapi berbentuk bola. Kalau garis tadi sebenarnya berbentuk bidang, seperti itu. Jadi di sini, tetapi tetap bisa dilihat bahwa bidang eki potensial yang negatif dipisahkan oleh bidang eki potensial yang positif oleh bidang potensial yang nol. Jadi tetap bahwa bidang potensial yang berharga positif dan negatif tetap tidak campur, tapi selalu dipisahkan oleh bidang potensial yang nol. Nah, kemudian saya kira Bapak-Ibu bisa menggambarnya bukan manual, tetapi dengan cara pemrograman, yaitu kita harus menggunakan persamaan matematik yang menunjukkan jarak terhadap titik-titik tersebut dari titik-titik muatan. Jadi bisa saja kita membuat suatu persamaan matematik di sebuah titik, kemudian kita gambar suatu segitiga, karena di sini kalau untuk menentukan bidang eki potensial tadi, karena ada dua buah muatan, bentuknya selalu segitiga kepada sebuah titik, kemudian berarti nanti yang berubah adalah sudutnya, otomatis kalau sudutnya berubah, jaraknya juga akan berubah, sudutnya bervariasi dari 0 sampai 360. Jadi nanti bisa ada yang melanjutkan, yaitu kalau ingin menentukan bidang eki potensial menggunakan matematik untuk menentukan titik-titiknya, harganya berapa, jaraknya bagaimana, kita gunakan persamaan dari sebuah segitiga. Saya kira di sini pasti untuk menentukan panjang jarak dari sebuah titik terhadap titik muatan, kita selalu menggunakan dalil kosines atau dalil jines dari suatu segitiga, tapi itu belum saya coba, monggo bisa dicoba untuk penelitian, mungkin nanti kalau di situ bisa dituangkan, bisa dijelaskan lebih, papernya bisa diterima di sekopu saya kira, karena berbeda dengan yang dilakukan oleh ilmuwan dari Cina. Tadi kan dia cuma menuliskan persamaan, tapi mungkin penjelasannya kurang detil, mungkin bisa didetilkan seperti itu. Dan mungkin juga diterapkan di dalam pembelajaran, misalkan digunakan untuk mengajarkan fisika dasar, kemudian berarti yang dianalisa tidak hanya proses pembuatan gambar, tapi juga hasil belajar dari mahasiswa tersebut. Terus berikutnya ini saya kira berbeda, muatannya sama ya. Di sebelah kiri muatannya sama, sama-sama positif, kemudian di sebelah kanan muatannya sama-sama negatif, maka dilihat ganti yang peyang, lingkaran yang di dalam jari-jarinya besar, yang di luar titik jari-jarinya kecil. Kalau tadi muatannya berlawanan, jari-jari yang di luar besar, jari-jari yang di dalam kecil. Maka kalau muatannya senama, ternyata jari-jari yang di dalam yang besar, yang di luar yang kecil. Sehingga terbentuk pola-pola seperti itu. Maka nanti saya kira ini menarik kalau bisa digambar menggunakan MATLAB, saya kira bisa meningkatkan kemampuan matematiknya, juga bisa meningkatkan presentasi, kemampuan multi-representasi dari mahasiswa. Jadi untuk sementara ini kan kalau penelitian di pendidikan kan selalu banyak variable, tapi tak pernah menelaah apa konsep itu sudah benar atau perlu diperbarui atau perlu dikembangkan, kan tidak begitu. Jadi mungkin di sini akan membuka kasanah penelitian baru. Mungkin Pak Jeffrey itu sudah mencoba-coba seperti ini, maksudku dengan memperbaiki konsep-konsep atau mungkin memberi definisi baru dari konsep seperti itu. Nah itu saya kira perlu dikembangkan, karena kalau di luar negeri, sebagian besar sekarang arahnya ke situ. Jadi yang meneliti dalam bidang pembelajaran ini bukan hanya orang pendidikan, kalau di luar negeri orang jurusan fisika murni pun juga sudah melakukan penelitian dalam bidang pembelajaran yang terkait dengan tadi misalkan jenis-jenis konsep dan sebagainya dikaitkan dengan berbagai keilmuan yang terdapat dalam filsafat ilmu misalkan seperti itu. Jadi mungkin kalau sudah dilakukan kajian seperti itu, saya kira di antara para pengajar di Perguruan Tinggi mungkin bisa kerjasama atau kuliah penelitian bersama. kemudian kalau sudah dilakukan penelitian saya kira dibuat buku bersama. Nah kalau bersama pastikan semuanya mau menggunakan bersama juga. Jadi jangan sendiri-sendiri, supaya semuanya bersama, bisa digunakan oleh bersama, berarti nanti harus dilakukan kerjasama penelitian. Bahwa kerjasama itu adalah alamiah ya, antara orang-orang. Jadi dan bisa mungkin kalau bisa selalu kerjasama antara Perguruan Tinggi yang sekarang digiatkan oleh Mas Menteri itu ya, itu kan sebenarnya digiatkan kerjasama. Padahal itu kalau di luar negeri sudah berlangsung secara alamiah. Jadi tidak usah digerakkan, tidak harus misalkan disuruh, Mas Menteri harus mengambil sekian mata kuliah yang dari luar dan sebagainya. Itu kayaknya memang kita itu selalu masih terbelakang. Jadi padahal kalau di luar negeri otomatis kalau antara Perguruan Tinggi itu pasti kerjasama, dosennya kerjasama, ilmunya dibagi bersama. Kadang juga kalau penelitiannya itu sudah canggih, mendirikan perusahaan bersama juga. Nah itu mungkin nanti para kamula mudanya ini harus kerja keras ya, harus mau lapar dan dahaga, jangan kenyang. Kalau kenyang nanti nggak bisa melakukan penelitian dengan baik. Jadi jangan kenyang ya. Ya, ini juga sisa-sisa penelitian juga uangnya mungkin ditabung tadi untuk bisa mendirikan perusahaan untuk misalkan pembuatan peralatannya atau untuk meningkatkan, kalau penerbitan buku saya kira universitas selalu sudah melayani ya. Mungkin tadi misalkan perangkat-perangkat baru gitu ya. Mungkin perlu adanya perusahaan dari, diciptakan oleh para dosen. Kalau luar negeri kan seperti itu gitu. Jadi maka bisa lebih maju. Karena alatnya dibuat sendiri, otomatis pelaksanaan penelitian kan lebih cepat dan lebih terkontrol. Kalau kita kan soal lama karena pesenalannya belum catang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi saya cuma memang dengan Mas Jeffrey, soal penelitiannya diarahkan yang seperti ini, mencukil-mencukil konsep yang mungkin perlu diperbaiki, sehingga si maheswa itu belajarnya juga mungkin lebih senang. Misalkan ada gambar bagus, kok bagus dia kan mungkin juga akan tertarik. Seperti itu. Mungkin dari saya cuma itu saja. Silahkan kalau nanti ada yang bertanya. Terima kasih Prof. Bapak-Ibu, dipersiapkan. Jika ada pertanyaan, silahkan open mic, bertanya langsung, terkait dengan materi yang disampaikan, atau dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Namun sebelum menunggu pertanyaan dari para peserta Prof, saya melihat tadi, memang representasi matematis dan grafis. Ini kalau dalam fisika kuantum, namun persamaan itu kurang bisa dipahami tanpa adanya grafis, tanpa adanya pola gambar, diagram, dan grafis. Jadi kaitannya sangat penting sekali. Apalagi kalau sekarang, cara membuat grafik, cara membuat gambar itu sudah dibantu dengan ICT yang sangat berkembang pesat. Mungkin ini harus dipahami dengan baik, Prof. Baik, Bapak-Ibu, silahkan jika ada pertanyaan. Tentunya materi ini terkait dengan representasi ini, Prof. Ini tidak hanya di dalam medan magnetik, tapi kalau di bidang light, seperti optik, itu juga ada, Prof. Ya, mungkin pasti ada sesuatu yang perlu dikaji ulang. Baik, Prof. Bapak-Ibu, silahkan jika ada pertanyaan. Nah, seperti ini. Ini adalah dari sisi komputasinya, Prof. Ya, tadi di situ kan ada persamaan potensial. Nah, di sini kan nanti variasinya kan di A1, B1, C1. itu kan pasti kalau semua digambar, menurut saya mungkin lebih baik menggunakan, kalau saya menggunakan segitiga. Jadi, sebetulnya tadi di, apa itu, bervariasi dari 0 sampai, coba dari 0 sampai 360. Nanti coba saya kirimkan anugambaran segitiga yang bisa digunakan untuk menghitung potensial tadi. Kalau ini kan menggunakan persamaan potensial biasa di situ. Di sini berarti di dalam ruang, karena ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan seterusnya. Jadi, paling tidak saya senangnya ketemu paper ini, berarti orang di luar sana juga memikirkan, mengembangkan materi, terutama di sini dalam penggambaran bidang ekipotensial. Seperti itu. Jadi, saya tidak sendiri seperti itu. Halo, kau mati? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sepertinya sempat terputus. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, Prof. Ada pertanyaan dari peserta. Untuk distribusi kontinu, bagaimana representasinya? Begitu, Prof. Untuk? Untuk bagaimana kalau penggambaran ini, distribusi kontinu. Seperti apa representasinya? Di sini kita menggunakan persamaan nanas. Diferensial integral. Jadi, kita gunakan persamaan diferensial integral untuk menentukan, kita tentukan persamaan matematiknya dulu. Dulu kan, atau di kuat medan, atau di potensialkan, ada cara menentukan besarnya potensial di titik-titik sekitar bidangnya itu, sekitar batangnya. Nah, jadi itu ada persamaan bentuknya diferensial, kemudian diintegralkan, kemudian dari situ kan kita punya persamaan matematiknya. Nah, berarti kalau sudah punya persamaan matematik kan bisa digambar distribusinya. Jadi, kuncinya di persamaan integral itu, Prof. Di persamaan matematiknya, ya. Tadi kalau di orang ilmuwan Sina tadi kan, yang batang kecil kan, hampir bentuknya mirip muatan, tapi agak sedikit lonjong kan gitu ya. Iya, kalau seperti itu, Prof. Yang batang, nah itu. Itu kan kayak titik muatan juga, betul, Prof. Tapi makin lama kan, akhirnya kayak titik muatan di dalamnya, enggak. Jadi, kalau kita melihat, kalau komputasi ini, dia tidak hanya representasinya dalam bentuk gitu, Prof. ya, tapi ada juga warna, warna di dalam grafiknya yang menggambarkan, yang dapat juga direpresentasikan begitu. Ini, iya, menunjukkan kerapatan. Kalau kita gambar garis-garis gaya itu, itu berarti representasi kerapatannya. Nah, ini juga bidang-bidang ekipotensial, ini mungkin kan jarak antara dua lingkaran itu, yang berturutan besarnya sama, saya kira. Beda potensialnya sama. Jadi, kalau di dalam kan makin rapat. Jadi, di situ, walaupun rapat, tapi beda potensialnya sama dengan yang di luar, yang renggang tadi. Jadi, kalau dianalogikan, kalau kita menggambar garis-garis gaya itu kan yang kuat medannya besar, pasti garis-garis gayanya kan rapat. Jadi, di sini gambar-gambar ini, saya kira beda antara dua garis, besarnya potensialnya sama. Maka, kalau yang garis gayanya rapat, ternyata bidang ekipotensialnya juga rapat. Dan garis dalam bidang ekipotensial kan selalu tegak lurus pada garis gaya. Jadi, itu. Jadi, memang di sini bahwa untuk menggambar terkait dengan besaran potensial tadi, selalu terkait dengan kuat medan. Seperti itu. Jadi, kalau kuat medannya itu digambar garis gayanya rapat, di situ garis-garis bidang ekipotensialnya juga rapat. Yaitu memang untuk sementara kan ya kita sudah belajar, tapi cenderung hanya rumus-rumusnya gitu, ya enggak sampai menggambarkan kerapatannya tadi. Seperti kemarin saya mengajar di fisika dasar itu, cenderung kalau yang digambarkan cuma dua titik muatan. Terus akhirnya saya buat tiga titik muatan, satu garis. Terus, maeswa saya suruh gambar garis-garis gaya. Tapi ternyata kan bingung juga. Maka sebelum menggambar garis gaya, ternyata kita perlu menghitung besarnya kuat medan di daerah-daerah tertentu. Kalau kuat medannya besar, berarti di situ akan dilewati garis-garis gaya yang banyak. Jadi ini sepele. Tapi memang saya juga baru, biasanya dua kan sudah dibuka ada. Kalau tiga, satu garis ya misalkan. Jadi lebih dari variasi Prof ya? Jadi lebih terlihat. Paling tidak ada ide-ide baru gitulah. Jadi kadang bahkan untuk visualisasi juga, kadang setiap aplikasi itu juga kadang memiliki kekuatan berbeda-beda dalam menggambarkan. Jadi keterbaruan juga bisa dilihat dari penggunaan aplikasi. Biasanya begitu ya Prof ya? Iya. Makanya kalau garis gaya atau bidang ekipotensial tadi bisa di-generate oleh IT dengan menggunakan persamaan-persamaan tadi, kalau di sini misalkan yang rapat itu yang warnanya biru, yang merah mungkin tidak rapat. Kalau biru energinya tinggi, cenderung itu menampilkan lebih rapat kayak gitu. Misalkan, kan Anu membuat penampilannya bagus, yang belajar mungkin kok bagus ya? Terus mungkin mereka juga diajari menggambar menggunakan IT tadi kan juga menjadi lebih tertarik. Sementara ini kan Maiswa Fisika terutama kan cenderung kurang tertarik belajar ya. Menurut saya kurang tertarik. Jadi memang harus disajikan hal-hal yang menarik tadi. Kok gitu ya? Jadi paling enggak mereka bertanya kok gitu ya? Iya betul Prof. Tadi pokoknya harus jalanin kerjasama. Baik, Bapak Ibu kembali. Baik Prof. Kemudian ada pertanyaan Prof. Yang pertama, untuk kemuatan yang negatif, ilustrasi potensialnya seperti di teori relativitas umum. Ya Prof ya, terkait dengan masa, yang mempengaruhi ruang waktu. Mungkin dikontak begitu ada. Kalau di sini... Untuk kemuatan. Ya, ya. Kalau mungkin, menurut saya, di sini kan kita tidak mengkaitkan dengan relatifitas. Karena kita cuma menggambar titik muatan yang diam, kalau yang dini. Ini titik muatannya diam. Kalau relatifitas kan cenderung yang bergerak. Ya mungkin bisa, ada material relativitas di elektrodinamika, tapi itu terkait dengan anodinamika partikel cenderungnya gitu. Ada. Ada. Tapi ada. Persamaan-persamaan elektrodinamika yang non-relativistik dan yang relativistik itu cenderung perubahannya lebih nampak daripada pada mekanika klasik. Jadi ada elektrodinamika anorelatifistik ada sendiri. Kemudian pertanyaannya. Ano dikopikan bukunya, saya punya bukunya yang membahas elektrodinamika non-relativistik gitu. Baik, Prof. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Prof, jika analogi prinsip gaya kelistrikan seperti ini, tolak-menolak atau tarik-menarik karena perbedaan potensial tadi, ini bisa nggak dianalogikan dengan mungkin kah gravitasi itu juga bisa kita gambarkan polanya seperti ini, potensial gravitasi. Kalau bedanya listrik dan gravitasi, kan bumi itu kan bermasa dan selalu tarik-menarik. Ya di sini bisa digambarkan yang muatannya senam, saya kira. Kalau bumi kan selalu, kalau masa kan selalu muatannya, apa, masanya selalu tarik-menarik. Jadi kalau muatan listrik kan bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Tetapi kalau di kebumian, gayanya kan selalu tarik-menarik. Kalau kita pinjau bumi sebagai masa yang memberikan gaya kepada masa lain, itu selalu tarik-menarik. Ya berarti kita anggap kalau analoginya ya untuk muatan yang berbeda berarti, karena selalu tarik-menarik. Jadi positif, yang positif-negatif gitu, Prof ya? Ya, kalau dianalogikan seperti itu. Baik, Prof. Kita juga ketahui bahwa untuk penyelesaian persamaan, sehingga sampailah pada penggambaran, itu kan sebenarnya banyak metode ya, Prof. Seperti yang saya publikasi, Prof. Ada metode, panikiforab, dan seterusnya. Untuk menimbang metode mana yang efektif, apakah supersimetri, dan seterusnya, itu seperti apa menurut pengalaman Prof? Saya kira hampir sama. Begitu, Prof ya? Jadi, kan ya sama-sama melibatkan, kalau yang Nicky Forof, Romanovsky, Ibergeometrik, dan sebagainya itu semua sama-sama pemecahan persamaan differential standar. Jadi hampir sama. Kalau supersimetri itu sebenarnya menurut saya sedikit lebih mudah. Tapi di situ memang kalau kita menggunakan cara standar, yaitu integralnya, kita sudah menggunakan integral standar yang sudah ada tabelnya. Jadi bentuk integral ini, hasilnya ini, walaupun itu dalam simbol-simbol. Itu lebih mudah. Tapi kalau kita menghitungnya elementar seperti yang saya lakukan, ya mungkin jalannya panjang juga. Tapi menurut saya lebih mudah. Karena kan cuma integral ini, hasilnya ini kan gitu. Cuma yang rumit mungkin memasukkan nilai-nilainya seperti itu. Meski metodenya berbeda, representasi grafisnya tetap sama ya Prof? Sama. Iya. Persamaannya kan, hasilnya kan sama. Betulnya sama. Iya. Baik, Bapak, Ibu. Bagaimana merepresentasikan, kemudian bagaimana menggambarkan, mungkin secara sederhana dua dimensi, tapi ketika kita menggunakan tiga dimensi, membutuhkan IT. karena kalau saya kira tiga dimensi selalu tiga dimensi. Karena kalau misalkan batang kan tiga dimensinya silinder. Jadi selalu tiga dimensi. Kalau dua batang mungkin malah itu tiga dimensi juga ya. tiga dua batang. Ya, Prof. Baik, Bapak, Ibu, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan materi dari Prof. Suparmi, dipersilahkan. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan. nanti mungkin lain kali yang presentasi di antara Bapak, Ibu itu yang menemukan masalah-masalah di lapangan mungkin didiskusikan bersama. Gitu ya. Ya, baik, Prof. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, mungkin nanti kalau ada pun pertanyaan terkait dengan persamaan dapat berkorespondensi melalui email ke Prof. Suparmi. Begitu ya, Prof. untuk kolaborasi atau pada penulisan jurnal mungkin bisa saling istilahnya membantu begitu, Prof. Jadi memang kalau saya melihat saya jujur saya sendiri kalau terkait dengan fisika kantum ini masih sangat perlu belajar begitu, Prof. Ya, 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 jadi beliau juga akan menyampaikan materi selanjutnya nanti. Begitu ya, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi, Prof. Suparmi, Maturnuun Saga, terima kasih banyak, Prof, atas ilmunya, jadi mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, ya, Prof, ya. Amin, amin, terima kasih sama. Ya, baik, Prof, sekali lagi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi pertama bersama Ibu Prof. Suparmi terkait dengan materi-materi fisika kuantum. Nah, kalau berdasarkan jadwal, kita langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke sesi selanjutnya nanti setelah pemaparan, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya jika pada saat penyampaian materi oleh Pemateri Kedua ada pertanyaan silakan langsung saja masukkan pertanyaan di kolom chat atau langsung nanti pada saat sesi tanya-jawab dapat langsung open mic untuk bertanya langsung kepada pemateri. langsung saja Pak Utama Alandita sudah siap berkenan? Siap, Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Utama Alandita. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sajian materi kita yang kedua terkait dengan implementasi kearifan lokal dalam pembelajaran fisika yang akan disampaikan oleh Bapak Utama Alandita kepada Bapak. Dipersilahkan. Mohon izin, Pak. 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 Silakan. Sudah terlihat, Pak? Clear. Siap. Sudah. Suara saya juga jelas, Pak. Ya, clear, Pak. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Prof. Budi Purnama, Ketua Program Studis 2 Ilmu Fisika UMS yang mungkin tidak bisa bergabung dengan kita. Saya ucapkan berdukacita atas kematian ayah Anda beliau. Kemudian amal ibadah ayah Anda Prof. Budi bisa diperima di sisinya dengan keluarga yang ditinggalkan, diberikan secara sabaran. Kemudian yang kedua, pada Prof. Dr. Agus Prianto di sini, yang tadi sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, ini guru-guru saya, ini ada Prof. Su Parmi. Semoga selalu sehat, Ibu. Ini mohon maaf, pandemi biasanya bisa mampir atau soan ke rumah Bu Parmi, tetapi karena pandemi, jadi kita tidak bisa kemana-mana, jadi kita bisa juga mampir atau main-main ke Solo. Termasuk juga Prof. Cari, tadi saya dengar ada suaranya, Pak Wayudi, jadi sekalian menyapa juga dengan Prof. Cari. Kemudian juga Bapak Dr. J. B. Handika, selaku Ketua Ikatan Alumni S2 Emobisi KUNS, dan Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya di sini kebetulan diamanahi oleh alumni untuk menyampaikan diskusi. Jadi ini mungkin hanya diskusi saja atau hanya pemantik saja, supaya nanti bisa menjadi diskusi yang lebih lanjut. terkait dengan kealifan lokal sebagai konteks dan konten dalam pembelajaran fisika di sini. Kebetulan di sini saya dari tim RBK atau Rumpun Bidang Keahlihan Filsafat Curriculum Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Untuk pengenalan, saya rasa tadi sudah, jadi saya rasa tidak perlu. Mungkin saya sedikit mengenalkan RBK ini karena kalau di kami itu, dalam pendidikan fisika itu ada terbagi menjadi nuntun bidang minat yang, beberapa Rumpun Bidang Minat yang sesuai dengan minat penelitian dosen-dosen. Jadi di sini kebetulan kalau di kami, saya itu sebagai kasupleb Filsafat dan Curriculum Pendidikan Fisika. Di sini terkait dengan mata kuliah, kalau dikaitkan dengan mata kuliah, Filsafat Pendidikan, Curriculum Sekolah, Fisika Sekolah, dan mata kuliah penunjang lumpun bidang keahlian. Jadi kalau di UNESA itu sudah diarahkan, Bapak-Ibu, kalau memang mendapat pembimbingan skripsi, misalkan saya atau Bapak-Ibu yang ada di tim RBK Filsafat, tentunya nanti arah penelitiannya ke arah Filsafat dan Curriculum. Seperti itu. Ada pun timnya di sini, ketuanya atau koordinatornya Prof. Nadi Suprapto, PhD. Kemudian anggotanya ada Dabu Suriana, saya tadi lihat ada di Zoom. Assalamualaikum, Busul, sehat selalu. Kemudian juga ada Pak Setio, beliau sedang berhenti. Pak Setio juga, dan ini sebenarnya saya yang paling bontot di sini, jadi sebagai anggota tim RBK ini. Selanjutnya, kita sudah mulai ke topik, Bapak-Ibu, terkait dengan kearifan lokal fisika. Di sini, kalau kita bicara kearifan lokal itu terkait dengan bagaimana yang namanya kearifan lokal tadi, bagaimana satu nilai atau value di sini yang bisa digunakan untuk meregulasi seseorang dalam supaya menjadi bijak atau media atau bisa juga kita katakan kombinasi dari pengetahuan dan tradisi. Yang sebenarnya kata kuncinya itu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan di sini juga bisa jadi berupa serif of activity, jadi kegiatan-kegiatan dari sebuah grup pada daerah tertentu. Dan juga, kalau ini menurut Prof. Sudarmi yang terakhir, nilai leluhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lakal. Kalau kita lihat secara konteks, ruang lingkup dari kearifan lokal itu sendiri itu cukup luas. Jadi kalau ini menurut Prof. Erman dan Prof. Suyadno, kearifan lokal itu ruang lingkupnya sangat luas, jadi tidak hanya terpaku pada satu subjek bidang tertentu, tapi di sini melingkupi ada terkait dengan ethnoscience di situ. Jadi ethnoscience menurut beliau itu merupakan bagian dari kearifan lokal dan yang kita tahu yang mungkin secara umum adalah indigenous knowledge itu juga sebagian dari ethnoscience dan kearifan lokal itu sendiri. Nah, kearifan lokal ini sebenarnya merupakan materi yang sifatnya holistik karena kita tidak hanya bisa mengkaji dalam bidang budaya, seni budaya atau sejarah saja, bahkan spiritual ya. Tapi di sini juga terkait dengan sains, terkait dengan ekonomi, terkait dengan seni, bahkan ada juga etnomedicine ya yang kita kenal bagaimana contoh sederhana misalkan kalau kita batuk seperti ini sama Prof. Almi saya juga ini monikin agak batuk. Kalau batuk, kalau zaman dulu itu kan mungkin minum kecap sama jurun nipis. Nah, itu kan merupakan etnomedicine. Dan beberapa obat-obat tradisional yang setelah dikaji ternyata memiliki zat-zat tertentu yang bisa meredakan sakit. Jadi, ini merupakan sifatnya pengetahuan yang interdiscipliner terdiri dari beberapa macam disiplin ilmu di sini. Tidak hanya budaya atau sejarah saja bahkan spiritual tapi juga ada sisi sains di situ. Ini yang coba kami lakukan terkait dengan kami terapkan, kami kaji untuk ke arah pendidikan fisika. Tidak hanya sebagai konten. Kan yang selama ini kita lihat itu karifan lokal itu sebagai konten dalam pembelajaran. Tapi kita juga ingin mencapai ke konteks pembelajaran. Bagaimana pendekatan konteks di sini pada ESD, Education for Sustainable Development, di situ terkait dengan karifan lakal tadi yang sebenarnya masuk dalam apa? Dalam bidang atau dalam kajian sosial scientific issue. Jadi isu-isu sains sosial di situ. Bagaimana karifan lokal di situ bisa juga tidak hanya sebagai konten tapi sebagai konteks dalam pembelajaran berbasis konteks tadi ya terkait dengan ESD lagi. Bagaimana ada interdisiplir tadi salah satu ciri khas dari karifan lokal kemudian juga social scientific issue ada komponen kerjasama di sana interaksi sosial argumentasi dan inquiry. Kebetulan kalau Pak Setia itu studi S3 sudah mengkaji tentang ini argumentasi nanti saya mungkin akan lebih meneliti tentang karifan lokalnya. Nah pembelajaran berbasis lokal untuk Education for Sustainable Development di sini seringkali fokus studinya itu hanya ke arah ekologi saja. Bahkan yang sering diabaikan itu terkait dengan sosial budaya dan ekonomi juga sehingga kita coba ini coba diinisiasi lagi kemarin ketika pandemi untuk mencoba mengkaji lagi dengan sudut pandang yang berbeda terkait dengan karifan lokal itu sendiri. Nah ini bagaimana filosofi ESD tadi Education for Sustainable Development yang salah satunya di sini adalah World Heritage Site and Local Cultural Properties terkait dengan karifan lokal di sini. Harapannya dari ini bisa mendukung yang kita kenal kalau di pendidikan saya yakin tahu SDGS Sustainable Development Goals ada 17 yang salah satunya Goal keempat adalah terkait dengan Quality Education itu sendiri. Berikutnya ini bagaimana ESD tadi bisa harapannya dengan Quality Education pada Framework SDGS tadi itu bisa meningkatkan tentunya kualitas kualitas pendidikan yang mungkin kemarin agak menurun tidak hanya di kita di Indonesia tapi di dunia karena terhantam oleh bencana pandemi COVID-19 jadi tidak hanya kita walaupun bahkan dunia-dunia yang maju sekalipun yang sebenarnya sudah kaitannya dengan pembelajaran online itu juga terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 kemarin sehingga yang mungkin dikenal sebagai learning loss dan kalau saya mendengar presentasi dari kementerian itu kalau tidak salah learning loss kita itu sekitar 6-9 bulan kita tertinggal karena adanya pandemi kemarin nah berikut ini adalah SDG yang sebenarnya disahkan oleh UNESCO terbaik dengan 17 tujuan penting yang disepakati oleh negara-negara yang kita fokusnya memang kalau pendidikan di quality education bagaimana kita meraih atau memperoleh atau meningkatkan pendidikan kualitas pendidikan yang baik tentunya disini ada kaitannya dengan literasi sains jadi kalau kita lihat dalam bisa disini science framework yang terbaru 2025 disini konteks disini bisa berubah personal lokal dan global jadi salah satu konteks yang ada dalam literasi sains bisa disini adalah terkait dengan karifan lokal jadi harapannya dengan karifan lokal ini yang mungkin dulu sedikit diabaikan kemudian bisa kita highlight kembali sehingga bisa mensupport sebenarnya balik lagi ke tadi disini quality education pendidikan yang berkualitas tentunya nah disini ada beberapa kompetensi yang terkait dengan bisa yang sebenarnya mendukung terkait dengan karifan lokal yang pertama disini ada explain fenomena scientifically jadi menjelaskan fenomena scientific dan ini sebenarnya fenomenologi yang nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Prof Suparmi jadi itu kalau saya kan lebih konten saya agak menengah jadi ada konten juga ada unsur pendidikan saya juga tidak terlalu pure pendidikan Bapak-Ibu karena mungkin minat saya lebih ke arah sitting jadi bagaimana fenomena-fenomena kaifan lokal bahkan kalau penelitian saya kemarin itu ada juga fenomena-fenomena alam yang kita kaji bagaimana responnya literasi siswa atau mahasiswa kita terhadap fenomena itu yang baru kemarin ingin saya kaji itu yang bulan itu ada bulan kemudian diatasnya ada satu cahaya yang merupakan planet yang jarang terjadi apakah mahasiswa kita selaku saintis calon-calon guru fisika itu aware tidak terhadap fenomena-fenomena alam seperti itu itu juga menjadi hal menarik kemudian yang kedua disini adalah construct and evaluate designs for scientific inquiry and interpret scientific data and evidence jadi kita mendesain scientific inquiry ini saya yakin sudah seringkali dilakukan penelitian tepat ini jadi kita mendorong guru-guru itu melakukan pembelajaran yang berbasis penyelidikan makanya kalau kita sambung ke kurikulum medeka belajar saat ini itu kan didorong untuk menggunakan tiga model pembelajaran yaitu inquiry kemudian yang kedua project based learning dan yang ketiga adalah problem based learning harapannya memang mengarah ke bisa ini juga dan yang terakhir research evaluate and use scientific information for decision making ini yang masih mungkin lemah di Indonesia bagaimana keputusan-keputusan penting itu harusnya memang didasarkan dari apa dari research dari penelitian dari evaluasi dan menggunakan informasi-informasi ilmiah supaya keputusan yang diberikan atau yang dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin kita terutama itu menjadi keputusan yang tepat contoh yang kasus yang paling gampang kemarin ketika covid ketika belum apa-apa kemudian ada banyak sekali mungkin kebijakan yang masih merabah-rabah sehingga beberapa itu masih dalam trial dan error seperti itu selanjutnya disini ini tadi komponen tambahannya dan sebenarnya disini ada terkait dengan use for basic thinking tapi ini masih belum kita kaji di dalam karena ini masih sulit karena saya ketika pengalaman mengajak fisika kuantum terkait dengan probabilistik mahasiswa masih mengalami kesulitan apalagi ini bisa bisa kan targetnya itu sekitar umur umur belasan tahun saya lupa mungkin sekitar 15 tahun itu masih perlu dipertimbangkan kembali ini berdasarkan hasil kita nyuplik-nyuplik saja penelitian bibliometrik dari database popus terkait dengan kearifan lokal itu trendnya sudah cukup baik jadi cukup meningkat dari tiap tahun memang tapi sayangnya memang di tahun 2022 ini menurun karena dugaan saya memang karena ada pandemi ya pandemi COVID-19 sehingga tentu saja ada penurunan disini karena penelitian berbasis kearifan lokal itu kan memang harus ke masyarakat harus bertemu langsung dengan masyarakat bisa jadi mewawancarai berdiskusi memberikan angket dan seterusnya sehingga terjadi keterpatasan disini sehingga akan terjadi penurunan ini travel dan ini sebenarnya kalau kita lihat top 5 penulis disini ini saya lihat ada Bumisbah Assalamualaikum Bumisbah Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Alan ada top autor kedua Bapak Ibu disini luar biasa ini saya juga kaget terima kasih saya nanti akan banyak berguru dengan Bumisbah terkait dengan ini yang pertama Prof. Kuswanto dari UNY kemudian ada Bumisbah dari Seringkali kita lihat mungkin kalau dari kami menyalanggarkan SNF itu banyak sekali kajian-kajian terkait dengan karifan lokal di Kalimantan kalau Bumisbah ini cuma memang sayangnya kajian-kajian terkait ini karifan lokal ini masih didominasi dipublikasikan di proseding yang terindeks KOPU sehingga ini memang perlu ada ekselerasi dan pergeseran paradigma penelitian supaya nanti bisa kita terpegang tentunya di jurnal internasional terindeks KOPUS atau yang reputasi berikutnya adalah visualisasi data berdasarkan data base KOPUS tadi 10 tahun terakhir terakhir 2022 jadi ini mayoritas memang lokal wisdom di sini digunakan sebagai konten dalam pelajaran jadi implementasi KOPUS seperti apa dikembangkan dengan model pembelajaran seperti apa atau mengembangkan buku mengembangkan LKS dan lain-lain yang berbasis KOPUS itu yang seringkali dilakukan nanti di akhir presentasi saya saya menunjukkan ada satu ide lain mungkin Bapak Ibu bisa terinspirasi terkait dengan itu yang kami lakukan di SPKK kemudian di yang bagian ini terkait dengan yang saya katakan bisa terkait dengan etnium medicine bagaimana kandilvan lokal tadi digaji secara sains dan ini ranahnya saintifik saintis kalau kita sendiri kalau saya mungkin tidak sanggup karena memang butuh alat butuh fasilitas yang sangat dan dana yang sangat besar kemudian bagaimana terkait dengan yang kluster hijau di sini terkait dengan budaya dan sosiolog makanya di sini ada law, issue, theory, understanding, dan seterusnya uniknya di sini kandilvan lokal itu banyak dikaji di biologi etnobiologi atau etnomatematika itu banyak tapi kalau kita lihat yang kuning di sini terkait dengan fisika sains penelitian etnosains itu sendiri etnofisika terutama itu jarang jarang dilakukan lebih khususnya nanti kalau saya zoom itu seperti ini masih sangat sedikit penelitian lokal wisdom yang dikaitkan dengan konsep-konsep fisika di sini yang peluang bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian itu bisa kita gunakan peluang ini untuk publikasi kemudian saya kami dari tim kami memperkenalkan konsep globalisation globalisation of local wisdom jadi globalisation di sini merupakan penggabungan dari dua kata tentunya global dan lokal istilah yang menjelaskan adaptasi produk internasional dari sebagian lokal budaya dan juga merupakan alasan munculnya kembali budaya lokal di dunia karena saat ini kita tahu karena era destruktif teknologi sehingga remaja-remaja saat ini kita itu sudah hampir tidak mengenal budaya-budaya kita itu yang menjadi miris dan penelitian terkait ini secara memiliki konsep think globally as locally ini yang kita perkenalkan dan ini adalah salah satu contoh penelitian yang kami lakukan sebenarnya banyak potensi-potensi seperti ini Bapak Ibu jadi ini penelitian dari RPK kami tahun 2021-2022 yang di komandoi oleh Prof. Nadi Suprapto pada saat itu Alhamdulillah dapat dana LPDB sepengetahuan saya jadi dapat dana penelitian LPDB di tahun pertama dan PKM LPDB di tahun kedua nah ini penelitian dilakukan di Desa Tengket kecamatan mohon maaf Tengket Ibu Bapak Ibu kecamatan Arsbaya Madura ini terkait dengan Globalization Bull Racing jadi kalau kita lihat Bull Racing atau karapan sapi itu merupakan budaya yang sangat menarik dan itu memang ada di Madura tapi kalau kita lihat sebenarnya itu ada kontes nasionalnya Bapak Ibu yang cukup menarik bagaimana karapan sapi ini harapannya kita bisa angkat ke budaya nasional sehingga ya bisa menarik kita bahwa kita tahu bahwa Indonesia itu banyak sekali kearifan karapan lokal yang berpotensi nah kami melakukan penelitian di salah satu tim disini ya tim karapan sapi yang sering menang karapan sapi itu tim saya lupa namanya jadi krim itu disini ada beberapa karakteristik terobos 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 kita melakukan pelitian di sana tentang apa saja bagaimana karakteristik sarapan sapi karena kami bukan orang Madura tentunya kan kami melakukan pengkajian tentang itu jadi disini ada karakteristiknya mulai dari tinggi kemudian kulit usia dari sapi kemudian tanduknya bagaimana kemudian matanya bagaimana kemudian dadanya bentuknya seperti apa karakteristik dari karapan sapi sapi gerak kemudian disini ada agenda bulanan tiap tim itu ternyata berlatih memberikan makan kemudian melakukan pelatihan hampir dua bulan sekali kemudian memberikan herbal drink dan seterusnya yang kadang-kadang sebenarnya kalau kita lihat bea perawatannya kemarin kita tanya wawancara itu sebenarnya besar jauh lebih besar daripada hadiahnya hadiah dari kompetisi nasional tetapi kadang-kadang mereka itu lebih ke local pride jadi kalau menang itu sangat bangga dan sapinya nanti kalau dijual itu bisa jauh lebih mahal seperti itu jadi disini mulai dari herbal drink kemudian training kemudian memandikan sapi kemudian membersihkan pagar sapi dan seterusnya dan makanannya itu tidak sembarangan Bapak-Ibu ada beberapa nanti silakan bisa dilihat di jurnal kami yang sudah terbit itu beberapa formulasi terkait dengan makanan-makanan yang ada di sana sebenarnya tidak semuanya diberikan Bapak-Ibu karena kalau tim terobosakti memberikan semuanya nanti kan tentu saja ada hal-hal yang malah tidak jadi menangan kalau itu malah jadi memberikan rahasia dapur jadi tidak semuanya nah disini dokumentasinya ketika lomba memang kami tidak langsung secara langsung ke sana tetapi mahasiswa-mahiswa kami kami minta untuk mengikuti lomba dan latihan garapan sapi dan memang sapinya seperti ini dan yang uniknya yang kami kaget kemarin itu bahwa ternyata jokinya itu anak kecil Bapak-Ibu SD SD sekitar kelas 2 atau kelas 3 hitung itu umur 9 10 tahun 9-10 tahun dan sepertinya kalau ini balapan ini cukup berbahaya tapi jadi perlu keberanian dan latihan yang banyak terkait dengan kompetisi ini garapan sapi kemudian terakhir ini yang terkait dengan penelitian kami ini adalah model SEM dari tadi GPR Localization Pool Racing Research yang kami lakukan ini sebenarnya studinya studi cross-seksional menggunakan structural equation model di sini kita memperoleh beberapa hasil di sini terkait dengan tarapan sapi yang pertama ada Localization nya di sini ada Localism Science and Tourism Science Communication and Globalization kemudian di sini kata-kata dengan Bulhasing dan Ethno Science di sini Ethno Science di sini ada Cultural Based Science Indigen Science dan Science Element kemudian di sini Ethno Science terkait dengan Ethno Physics itulah sebabnya kami Fisika UNESA itu ada mata kuliah khusus memang namanya kearifan Local Fisika untuk menunjang ke sini nantinya ini terkait dengan Momentum Impulse of Good Racing dynamical ini terkait dengan Fisikanya konsep-konsep fisika dan ternyata juga ada elemen Metafisika di sini yang berupa kepercayaan Local Belief Mystical Shape Metafisical Shape dan juga ada Special Ritual Ritual-Ritual khusus terkait dengan ketika merawat sapi dari sini ini merupakan Multidisciplinary Research Sociological Research Anthropical Research dan Stereo Research Mungkin itu yang bisa kita sampaikan yang kami sampaikan bahwa sebenarnya highlightnya itu potensi ini sangat berpotensi untuk dikaji karifan lokal kita itu sangat banyak saya juga saat ini sedang mengkaji beberapa mahasiswa saya juga minta mengkaji beberapa yang sekarang sedang dilakukan permainan tradisional mungkin tahun depan akan ke karifan lokal yang lain di daerah Jawa Timur seperti itu bisa kita lakukan untuk penelitian ke depan mungkin itu dari kami saya kembalikan ke Pak Wahyudi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih menarik sekali pemaparan dari Pak Utama Landeta tadi baik Bapak Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi bagaimana terkait dengan implementasi karifan lokal dalam pembelajaran sains atau fisika silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung bertanya langsung juga dipersilahkan sambil menunggu pertanyaan dari peserta Pak Utama jadi memang kalau dilihat itu ternyata matematik itu memang sudah banyak mengkaji tentang etno tentang kebudayaan lokal begitu juga dengan sains namun sebenarnya kalau di masyarakat itu ada juga teknologi yang mereka gunakan secara tradisional dan rekayasa yang mereka gunakan secara tradisional sekarang juga muncul yang namanya etnostem jadi baru-baru ini kita populer dengan stem tapi sekarang juga muncul adanya etnostem maksud saya itu bagaimana relevansinya terkait dengan penelitian mungkin Pak Utama Lendeta mungkin bisa terima kasih Pak Wayudi jadi kalau kita bicara etnostem itu jauh lebih luas konteksnya dibandingkan dengan yang kita kaji di sini etnobisika jadi awalnya kan memang kita bicara platform lokal kemudian kita kaji secara sains secara bentuk etnosains kemudian kita kerujukkan lagi kalau di kami itu menjadi galifan lokal fisika atau etnobisika nah kalau etnostem itu kan memang jangkupannya lebih luas kalau etnosains itu kan hanya sains saja kalau etnostem itu ada science technology engineering and mathematics bahkan kalau kita bicara stem itu juga perkembangannya sangat luas saat ini sudah mulai dikenal dengan stem ada art di situ sehingga saya jadi science technology engineering art and mathematics bahkan ada yang sudah mulai mengusulkan stream jadi ada R di situ sisi religius jadi perkembangannya memang cukup besar karena saya tidak bisa mengikuti semua saya ambil salah satu topik yang spesifik saja seperti itu Pak Wahyudi berkait dengan etnobisikanya seperti itu Pak baik ya terima kasih baik Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan kalau berkaitan tentang tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Utama terkait dengan mempopulerkan budaya lokal atau budaya lokal ke kancah internasional sebenarnya ada tantangannya kalau kita lihat Pak Utama jadi tantangannya pertama dari segi mungkin konteks jadi yang untuk memahami konsep fisika yang kental dengan kultur kemudian dibawakan untuk memahami konsep tentu adakah gitu ya pertanyaan saya adakah mungkin kendala yang akan terjadi karena mungkin dari segi budaya yang ketika dipahami secara global mungkin itu memahami soal katakanlah soal seperti itu ya soal yang ditulis dalam konteks konteks lokal jadi mungkin butuh dua kali pemahaman gitu ya pertama pemahaman terkait dengan lokalnya yang kedua terkait dengan bagaimana menafsirkan konteks lokal itu ke dalam konsep fisika baru bisa dijawab oleh siswa atau bisa dipahami secara global mungkin tantangan seperti apa terkait dengan hal tersebut gitu pertama kalau kita bicara penelitian yang kami lakukan itu tantangannya itu kalau yang sedang dilakukan itu misalkan kemarin kita sedang mengkaji tentang batik kemudian batik tulis kemudian tentang gasing dan lain-lain itu tantangannya adalah ya mohon maaf ini saya sampaikan jujur disini bahwa adat istiadat kealifan lokal dan budaya seperti itu sudah hampir tidak dilakukan oleh anak-anak kita contohnya gasing jadi kita mencari pengrajinnya itu sulit narasumbernya juga untuk awancara studi fenomenologi juga sangat sulit karena pemainnya atau tanda kutip yang bermain misalkan tadi gasing atau yang lain itu sudah tidak ada di kalangan anak-anak rata-rata bapak-bapak seperti kita akhirnya nah itu itu mungkin juga tugas kita bersama terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan kembali budaya-budaya seperti itu kalau sekarang kita lihat kan anak-anak sekarang itu tidak ada yang main pulau rumah kemudian bermain secara fisik saya katakan tapi ya hanya main HP biasanya dengan teman-temannya yang main HP dan seterusnya bahkan aktivitas fisik dari anak-anak itu berkurang kalau zaman saya dulu kan ada yang main naik keran ada yang main jasing peta umpet bahkan yang lain sekarang itu hal-hal seperti itu agak berkurang itu yang menjadi tantangan di kamit terutama mencari narasumber primer dari penelitian itu yang tak sulit biasanya kalau sudah pelaku budayanya sudah tua-tua itu yang kadang susah untuk mencarinya begitu ya baik disini ada pertanyaan dari ibu atau bapak ini Yosi Gumala saya izin bertanya etnofisik yang terintegrasi dengan agama atau religi bagaimana bagaimana proses kajiannya mungkin ini hal yang menarik juga salah satu unsur daripada budaya biasanya itu kan religi jadi itu melekat biasanya Pak Utama jadi bagaimana caranya mengintegrasikan etnofisik ke dalam konteks keagamaan nah nah begitu terima kasih ini yang kalau saya memang tidak fokus ke sana tidak fokus ke penelitian agama karena saya mungkin sadar karena mungkin ilmu agama saya tidak begitu tinggi sehingga daripada saya salah melakukan kajian saya tidak melakukan kajian tapi beberapa teman itu melakukan pengkajian terkait dengan mungkin bukan etnofisik agama tapi memang sains Quran kalau yang agamanya Islam itu beberapa teman-teman kita peneliti itu kayak Prof siapa itu Agus Purwantol kemudian itu ada juga yang membuat buku itu siapa dari yang dari siapa jaman yang jika banyak yang sudah mengkaji tentang itu kalau kami busul yang mengkaji tentang itu tapi kalau kita bicara mungkin etnofisika terutama etnonya dengan agama itu mungkin tidak bisa selaras karena beberapa kalau kita bicara kepercayaan atau kearifan lokal itu terkadang mungkin tidak sejalan dengan kalau kita mendefinisikan agama di situ tapi kalau sebagai kepercayaan ya memang itu kepercayaan yang sudah ada pada saat dulu karena kan kita ya kalau misalkan kita bicara di agama kita kan bukan sumber agama maksudnya bukan daerah yang sebagai sumber dari suatu agama tapi kita dulu sudah punya kepercayaan nenek moyang kemudian hadir atau muncul dakwah-dakwah mungkin dari Islam dari Kristen atau yang lain sehingga itu menjadi sulit kalau diintegrasikan tapi kalau memang bisa itu menjadi tantangan tersendiri yang cukup baik itu bisa dilakukan mungkin seperti itu Pak Wah Yudi mungkin kalau kita melihat juga dalam konteks agama itu kalau di negara barat agama itu sebagian dianggap sebuah yang privasi jadi agak sulit membongkarnya antara paradigma keagamaan dengan paradigma keilmuan itu sulit dalam konteks karena secara global agama itu masih tabu atau mungkin masih dipandang hal yang sensitif tapi kalau culture di Indonesia itu sangat banyak sekali kalau kita lihatkan itu mungkin ke depan menjadi PR bagi peneliti terkait dengan etno yang bersentuhan dengan nilai religi menarik Pak mungkin sedikit menambahkan lagi ya celakanya memang jurnal-jurnal internasional berdeputasi itu kan dipegang kendalinya dari barat sehingga kalau kita submit nanti bahas tentang agama dan seterusnya akhirnya potensi diterimanya juga susah itu yang jadi kendala ya itu kecuali begini ya kecuali jurnal yang spesifik membahas tentang agama dan sains biasanya kan ada jurnal kajian timur tengah atau kajian apa gitu ya mungkin bisa masuk tapi kalau secara global di barat tentunya itu agak sedikit susah nah di kolom pertanyaan ada ada pertanyaan juga ini mas utama jadi terkait dengan mata kuliah mata pelajaran fisika ternyata di SMK ini masih ada dan masuk di mata pelajaran proyek IPAS nah kearifan lokal masuk ke dalam TP5 nah sangat menarik untuk kegiatan kearifan lokal ini di eksplor gitu ya terutama permainan tradisional gitu ya yang berkaitan tentang fisika salah satunya kalau di Klaten itu ada gasing atau yoyo nah mungkin strategi apa yang bisa dilakukan guru untuk mengeksplor konsep-konsep tersebut namun tidak hanya gasing tentu banyak lagi ya permainan-permainan lainnya sehingga dapat memberikan konsep terutama pada siswa SMK ya terkait dengan konsep fisika yang ada dalam permainan tradisional mungkin begitu silahkan memang menarik sekarang karena sudah ada konsep P5 itu apa itu penguatan program penguatan pelajar profil pelajar Pancasila gitu yang ada di tidak hanya SMK di SMA juga ada di SMP mungkin juga ada yang saya temui itu memang saat ini karena mungkin masih baru konsep tersebut dan sebenarnya kalau yang didiseminasikan secara umum kan baru kelas 10 yang kita laksanakan untuk sekolah menengah kecuali yang sekolah proyek ya Bapak-Bapak proyeknya itu sudah kelas 11 disitu yang saya temukan mungkin ini mungkin koreksi Bapak-Ibu kalau ada yang kurang tepat yang saya temukan itu mahasiswa ketika PLP dulu ketika kurikulumnya masih kurikulum medeka itu mayoritas kegiatannya P5-nya itu ke arah pentas seni budaya gitu ya tapi tidak belum ada sampai integrasi ke semua bidang pelajaran nah sebenarnya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kearifuan lokal itu kan konteksnya sangat luas dan bisa diintegrasikan ke beberapa bidang mata pelajaran itu berpotensi untuk sebagai ya proyek dari P5 itu sendiri salah satu kemarin itu yang saya tahu ada sekolah di Surabaya atau daerah Lamongan itu batik sekolah batik itu ya memang P5-nya nanti membuat batik dan seterusnya tapi belum masih kami belum sampai ke sana untuk penelitian terkait dengan hal itu nah kemudian pertanyaannya adalah konsep yang diteliti dengan dari permainan gasing dan seterusnya ya memang akhirnya kita selaku guru sebagai guru itu bisa melakukan penelitian awal dulu terkait dengan ya memang etno itu kan ada kaitannya dengan budaya juga jadi kita kalau dari kami itu yang kami lakukan ya tentu wawancara dulu bagaimana konsep permainannya bagaimana cara membuatnya dan seterusnya dari situ kita elaborasi kita coba kaji analisis konsep kontrol fisika apa yang ada di situ tentunya nah itu memang beberapa masih dalam pengerjaan kami di tim RBK kami yang kebetulan kemarin saya juga lihat ada beberapa mahasiswa juga sedang mengkaji tentang itu mungkin seperti itu Pak yang bisa baik ya menarik sekali baik Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi silakan langsung bertanya langsung juga boleh ke Pak Utama Alandeta terkait dengan gajian kearifan lokal khususnya di Indonesia itu sangat banyak sekali yang bisa dieksplor yang berkaitan dengan konsep fisika kalau di Kalimantan tadi itu memang juga banyak kalau pengalaman saya jadi mulai dari sumpit itu berkaitan tentang gerak GLB-GLBB atau gerak parabola itu juga menjadi hal yang menarik kemudian ada batik juga batik setiap batik mungkin daerah kita memiliki hal yang berbeda-beda ya dari struktur geometri dan sebagainya itu juga banyak sekali nah juga permainan tradisional masyarakat termasuk panahan tradisional jempa ringan dan sebagainya bahkan di event-event nasional mungkin ada yang namanya komite komite olahraga tradisional salah satunya mungkin kalau karapan sapi itu juga masuk ke dalam kormi nah itu yang juga menjadi mungkin membuka ruang kerjasama antara komite olahraga tradisional atau permainan rakyat dengan peneliti sehingga dapat lebih mengembangkan terkait dengan budaya lokal dalam konteks pelajaran fisikanya begitu nah mungkin ada lagi pertanyaan silahkan Bapak Ibu ditunggu hal yang menarik ini karena memang kalau melihat profil Pancasila itu itu bagaimana budaya itu juga diangkat nah kalau dari segi sisi fisika bagaimana cara kita mengangkat budaya dan melestarikan budaya salah satunya harus dikaitkan dengan konsep-konsep fisika yang itu yang lebih logis bagi kita mungkin pendidik fisika atau yang mengajar di bidang fisika silahkan Bapak Ibu tidak ada oke baik kemudian kami informasikan juga Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini insya Allah kita akan adakan kegiatan ini secara rutin kemudian akan ada seri selanjutnya kemudian terkait dengan absensi sudah kita sampaikan di kolom chat silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensi untuk kegiatan kita pada hari ini mungkin tidak ada pertanyaan mungkin ada penutup terkait dengan presentasi Pak Utama silahkan Pak terima kasih Pak Wayudi jadi intinya bahwa Indonesia itu kaya akan budaya kalau bukan kita siapa lagi yang melestarisikan budaya itu jadi jangan sampai budaya-budaya kita yang sangat baik ini akhirnya nanti tergerus oleh era globalisasi mungkin itu dari saya terima kasih Pak Wayudi Bapak Ibu semuanya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Utama Landeta atas presentasinya Pak Ngapuntun ke-mute oh iya baik terima kasih demikianlah tadi pemaparan materi terakhir kita di penghujung acara ini ada beberapa hal yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya pertama terkait dengan absensi tadi sudah kita share silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensi di kolom cat yang sudah kita sampaikan kemudian yang kedua terkait dengan sertifikat kegiatan akan kita sampaikan secara bertahap khususnya informasi tentang sertifikat ini di grup peserta akan terus kita informasikan nah perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin nanti akan ada seri selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana pengembangan pembelajaran fisika di abad 21 dengan narasumber-narasumber yang kompeten nanti silahkan Bapak Ibu semuanya dapat memantau atau mungkin dapat mengikuti kegiatan tersebut nah kegiatan ini kembali lagi tadi kami sampaikan ini diselenggarakan oleh ikatan alumni S2 ilmu fisika UNS bekerjasama dengan program SUDI S2 ilmu fisika UNS nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya tadi konfirmasi dari pembawa acara mungkin langsung menutup kegiatan Pak Jeffrey mungkin ada masih standby Pak Jeffrey mungkin tidak ada ya oke baik jadi sudah diamanakan ke saya baik sekali lagi Maturnun terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada hari ini kurangan lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf Babilahi Taufiq Wahiddaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum